Masa keanggotaan DPRD Kabupaten Tenggelak periode 2014-2019 akan segera berakhir pada bulan Agustus mendatang. Komisi 4 kembali evaluasi kinerja sejumlah OPD. Dalam hal ini, Komisi 4 memacu agar pelaksanaan APBD tahun 2019 segera diselesaikan sesuai target. Usai rapat evaluasi bersama sejumlah OPD, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tenggelak menjelaskan bahwa dari hasil evaluasi tersebut diketahui bahwa kinerja dari masing-masing OPD cukup variatif. Ada yang pelaksanaan APBD-nya sesuai target dan ada juga yang penyerapannya belum sesuai target, namun pelaksanaannya sudah cukup memadai. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tenggelak Soekarudin mengatakan, pihaknya menekankan agar pelaksanaan APBD tahun 2019 ini segera dituntaskan sesuai target. Apabila masih ada anggaran yang belum terserap dan dimungkinkan masih bisa dinikmati oleh masyarakat, pihaknya meminta agar anggaran tersebut dimasukkan pada APBD perubahan yang akan datang. Karena sudah kita masuk bulan Mei, maka kita ingin melihat sejauh mana pelaksanaan APBD tahun 2019. Itu mengapa kita panggil, ingin mengetahui, karena ada beberapa hal. Satu, keangkutan di PRD periode 2014-2019, ini insya Allah bulan Agustus akan menghabis. Maka, mesti kita pacu agar APBD tahun 2019 ini secepatnya untuk bisa diselesaikan. Kemudian, kalau masih ada anggaran yang bisa dimanfaatkan, maka pada pembahasan PAK yang akan datang, ini biar cepat untuk bisa dinikmati oleh rakyat kita dengan cara dianggarkan kembali pada perubahan APBD yang akan datang. Sukarudin juga menambahkan, untuk beberapa kegiatan APBD yang sampai saat ini dinilai belum sesuai, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan APBD yang bersangkutan dan stakeholder terkait. Dengan demikian, diharapkan manfaat dari kegiatan sejumlah APBD tersebut bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.